hai hai assalamualaikum Hai teman-teman welcome back to my channel jangan lupa klik like share comment dan subscribe hai hai semuanya harinya aku memasak masakan yang sangat-sangat simple cucak bagi yang enggak mau ribet jadi ini ada banyak ada tuna asap dua terus cabai rawit cabai rawit susu selera cabai besar curut nipis dan juga ada satu bahan lagi yang belum aku sebutkan dan bahan yang terakhir yaitu terasi baik semuanya sudah bahan sudah saya sebutkan selanjutnya kita masa sebelum kita masa kita potong dan bersihkan ya teman-teman bahan-bahan tersebut dan yang pertama yang kita lakukan yaitu menggoreng ikan asap punya jadi digoreng pakai minyak sedikit saja jangan terlalu garing biar aroma ikan asapnya itu keluar ini biar ada rasa crunchynya makanya saya goreng ikan asap ini bisa diganti dengan ikan lele ataupun ikan tongkol jadi terserah dari teman-teman mau pakai ikan asap saat ini saya pakai ikan tuna dan kita tutup ya kita lihat teman-teman ikannya apa sudah mulai garip sudah mulai matang apa enggak ya dan ternyata udah matang ini tinggal kita angkat kita tiriskan untuk sisa minyaknya ini aku pakai bentar lagi untuk goreng sebagian dari cabai besar karena kalau terlalu banyak cabai besarnya dan mentah itu baunya tuh langu gitu kalau untuk cabai kecil semuanya segar ya selanjutnya kita mulai menghaluskan sambalnya ini ada cabai rawitnya yang segar dan sebagian dari cabai besar yang segar terus ini saya masukkan lagi cabai besar yang tadi yang kita goreng tapi itu cuma nggak garing cuma layu saja ya teman-teman jangan terlalu garing terus ini ada terasinya saya masukkan lanjut gula di sini ya ini gula saya masukkan next Hai garam Hai lalu mulai kita haluskan teman-teman kita haluskan sampai halus jadi ini sambalnya ini fresh jadi sekali makan ya teman-teman sangat-sangat fresh dan sangat mudah untuk buatnya cukup 7 menit pun ini sudah jadi selanjutnya yang terakhir baru saya kasih perasan jeruk nipis nah baru kita campurkan lagi ini sangat hmm setelah selesai kita tes rasa baru kita masukkan ikan asap yang sudah digoreng tadi ya kita penyet-penyet jangan sampai hancurinnya dipenyet saja disitu jadi biar aroma pedasnya sama aroma dari ikan asapnya itu bercampur jadi satu ini enak sekali loh teman-teman ya beneran makan ini aja sama nasi aja wiswe enak tenang yang terakhir saya kasih lalapan ada timun terus ada kemangi ini saya kasih kemangi jadi temannya ikan asap ini ada lalapanya ini cukup dengan nasi hangat saja sudah enak teman-teman ya ini masakan yang sangat-sangat simpel jadi buat teman-teman yang kerja pun pulang dari kantor lagi lapar-laparnya terus ada ikan asap di kulkas tinggal bikinnya aja taram udah siap disantapnya teman-teman lihat merah-merahnya sangat-sangat pedas ini mantap banget sama nasi hangat silahkan dicoba ya ya sekian dulu ya teman-teman video untuk kali ini kita ketemu lagi nanti dengan resep-resep dan menu-menu yang lain tentunya yang irit dan tanpa ribet dan terima kasih sudah nonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye